hai 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 yo what's up guys balik lagi di Raiza Malik channel makasih banyak buat temen-temen semua yang selalu support channel sini jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol lonceng biar kalian selalu update video terbaru dari Raiza Malik channel nah temen-temen di video sekarang kita bakal ngebahas lagi soal WL toys temen-temen jadi sebelum kita bahas kita ambil dulu RC nya yang ada di depan sana hai 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 Oke temen-temen ini dia WL toys yang bakal kita bahas untuk kalian semua Nah temen-temen di depan layar kalian ini ada satu buah kit WL toys basic dari seri k-969 teman-teman kenapa saya bisa sebut ini yang k-969 karena diferensialnya kalau kalian bisa perhatikan ini dia belakang sama depan dia lock div ya temen-temen karena kalau yang seri k-989 yang rally dia pasti dikasihnya yang diferensial yang open div bagian belakang sama depannya nih kalian bisa perhatikan putarannya sama semua ya ini masih standar masih bawaan jadi di video sekarang itu jadi saya mau mencoba drifting menggunakan WL toys standar ini jadi saya ingin memperlihatkan bagaimana saya cara driftingnya di sini saya enggak mau mengajari kalian karena saya juga masih belajar di sini jadi saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara saya drifting menggunakan WL toys standar seperti ini yang saya rubah di sini enggak ada sama sekali teman-teman saya hanya mengganti velgnya kalau kalian bisa perhatikan saya mencoba menggunakan 22 mm velgnya lalu bannya saya menggunakan dari DS racing yang LF4 teman-teman saya bakal cobain drifting nanti di track teman-teman jadi bakal seperti apa jadi sebelum kita bakal ngesot saya bakal sedikit menjelaskan kepada kalian semua nah buat teman-teman yang punya kit WL toys saya akan sedikit memberikan tips apalagi yang masih standar juga seperti ini seperti yang ada di depan layar kalian ini minimal kalian memperbaiki bagian shock dan kaki-kaki biar ini benar-benar loncer teman-teman pergerakan dari si kitnya dibikin soft banget di custom sedikit bagian shocknya biar travelnya juga lebih agak tinggi dan shocknya juga dibikin soft seperti itu teman-teman terus bagian berikutnya ini steeringnya kalau bisa kalian ganti kalian mencari horn servo yang lebih panjang atau kalian custom di bagian sini tambah pakai kartu perdana biar si link steeringnya lebih tinggi dan itu jadi lebih memperbanyak dorongan tarikannya teman-teman nah tapi kalian ini harus di custom nah ini harus dipotong di bagian sininya bakal keganggu jadi ini harus dipapas nanti kalau udah di custom bagian ininya terus berikutnya sebenarnya enaknya lagi pakai evo ya teman-teman di bagian depannya ini tapi kita bakal coba ini standaran seperti ini enggak masalah dan saya bakal menunjukkan bagaimana cara driftingnya menggunakan kit wltos standar ini dan saya menggunakan remote standarnya dari wltos juga ini remote p33 bawaannya wltos dulu saya beli pertama kali itu pakai yang di body pink tuh itu kit pertama saya beli dan ini remote nya dan beberapa kit wltos standar juga saya masih ada nah contohnya kurang lebih seperti ini kita bakal lihat sedikit angle dari wltos standar teman-teman nah kurang lebih seperti ini kita bakal coba kasih baterai dulu jadi udah lama banget juga saya enggak pernah main teman-teman ini untuk kalian semua kita bakal bahas dan kita bakal coba kita bakal nyalain seperti ini ini udah versi maksimalnya di kit wltos standar teman-teman untuk angle steeringnya nah jadi ini enggak ada yang dirubah sama sekali jadi kita bakal cobain nge-driftnya kayak gimana dan saya bakal menunjukkan ke kalian nah oke teman-teman jadi kita kita udah ambil posisi aja udah simpen kamera juga nanti disana disini kita bakal nanti saya ngeliatin remote nya dan sedikit ngejelasin ke kalian gimana saya nge-shot nya teman-teman Oke kita bakal nyalain mainin dulu si RC nya yang bisa lihat dulu ya seperti ini kita coba standaran nge-shot teman-teman buat kalian semua Oke kita bakal mainin mudah-mudahan saya masih bisa ya teman-teman karena udah nggak ada teman-teman main wltos standarnya teman-teman kita bakal cobainnya Oke nah jadi untuk si RC wltos temen-temen dia tuh butuh speed dan butuh momentum pada saat buat ngambil angle nya teman-teman apalagi di track yang seperti ini teman-teman kalau kalian dikasih yang licin terus nggak ada powernya pasti nggak akan nyampe teman-teman nah jadi pada saat nge-angle nya pun kalian butuh momentum harus yang pas teman-teman pada saat ngebuang pantatnya tuh jadi kau saya saranin kalian harus bisa ngerem teman-teman seperti ini ini caranya nah langsung itu tuh nge-break atau ngerem kalau ini mundur nah seperti itu kita bakal cobain lagi bikin buletan dulu nah itu tuh tadi saya mau hampir nabrak teman-teman karena momentumnya ini udah nggak dapet teman-teman jadi kalian juga harus bisa mainin si gas kecilnya ini nah Hai gas ini dan kalian harus kalau main RC wltos standar itu tangan tuh bener-bener responsif teman-teman kita bener-bener harus bisa ngerasain teman-teman kita bakal coba ya yang agak panjang mudah-mudahan berhasil kita pemanasan dulu nah kau udah nggak dapet jangan dipaksain gas teman-teman pada saat nge-angle pada saat mau ngambil line panjang momentumnya kau udah nggak dapet jangan digas guys pasti bakal nabrak nah juga saya udah nggak dapet momentumnya nah sama-sama selamat menikmati nah jadi kalian juga harus sensitif banget teman-teman pada saat mainin si welter standar karena nanti kalian sendiri yang bisa merasakan teman-teman jadi disini saya bukannya ngajarin kalian tapi disini saya ingin share aja dan ingin memperlihatkan saya bermain seperti ini teman-teman yang saya rasain seperti itu nah jadi kalau udah nggak dapet momentum itu udah nggak akan bisa kalau RC standaran AWD kayak gini teman-teman pasti bakal nabrak jadi momentumnya harus pas banget pas kalian udah ngebuka angle jadi buat dapetin engganya kalian lepas gas atau rem teman-teman buat transisi ngebalikinnya lagi oke kita bakal coba lagi oke oke nah jadi kalian harus bener-bener bisa ngerasain momentumnya itu teman-teman teman-teman kalau RC AWD standar seperti ini apalagi masih log juga dua-duanya terus belum pakai Vow enaknya sih saran saya depannya pakai Vow belakangnya diferensial kalau menurut saya saya enaknya seperti itu teman-teman kalau yang belum CS ya teman-teman jadi belakangnya belum solid belum diganti jadi solit jadi bisa pakai diferensial atau open div nah momentumnya udah nggak dapet kita cobain lagi oke 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 selamat menikmati nah jadi harus banyak koreksi lah teman-teman si tangan tuh jadi kita harus cepat teman-teman jadi kita harus sendiri yang harus bisa ngerasain filmnya pada saat drifting menggunakan kit wl tostandar seperti itu Nah jadi kalian juga bisa ngelihat sendiri saya mainnya tadi gimana pokoknya kalian harus sabar-sabar kalau main kit wl tostandar kayak gini teman-teman pasti bakal pusing awalnya bakal susah banget karena belum bisa wajar sekali teman-teman jadi tetap semangat menurut saya kalian harus bisa belajar main gas kecil dan belajar main menggunakan break atau rem teman-teman seperti itu karena itu sangat berguna sekali teman-teman kalau kalian enggak bisa ngerem tuh berarti kalian harus siap mainin gasnya harus tahu lepas gas gak pada saat lepas gas dan ngegasnya lagi kalau bisa nge-break kan lebih enak teman-teman buat kalian ngambil momentumnya tuh jadi lebih enak jadi dimana kalian butuh gas kecil dimana kalian butuh ngebut butuh gas gas waktu jadi kalian bisa ngerasain jadi disini saya bukan ngajarin kalian saya hanya ingin memperlihatkan ke kalian saya bermain kit wl tosnya seperti ini kita lto standarnya teman-teman aduh oke nah kayak gitu teman-teman tadi saya maksain udah nggak dapat momentum saya gas disitu tak jadi kayak gitu jadinya nah jadi kalau kalian udah nggak dapat momentum kalian bisa lepas gas atau kalian rem aja teman-teman kau udah ngerasa tak masih dapat angle-nya tinggal gas lagi jadi ini wl tos standar ini belum counterstir ya teman-teman karena masih 50 banding 50 teman-teman bagian depan dan belakangnya jadi masih mainnya masih koreksi belum counterstir teman-teman kalian bisa perhatikan dari tangan saya pada saat bermain nah tadi udah nggak dapat momentumnya tuh oke jadi kalau kalian udah nggak dapat angle terus kalian gas terus dia nggak akan transisinya pun teman-teman nggak akan berubah teman-teman jadi percuma oke nah udah nggak dapat jadi saran saya kalian belajar gas kecil seperti ini belajar bikin dan donatul aja teman-teman kanan-kiri terus nanti ke jadi angka 8 untuk melatih sensitivitas tangan kanan dan kiri kalian jadi untuk gas dan serinya kalian bisa ngerasain nanti hmm 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 nah teman-teman akhirnya tadi kita udah cobain ngesot sikit WL toy standar ini nah seperti yang kalian lihat tadi saya seperti itu memainkannya teman-teman jadi saya bukan mengajarin kalian tapi saya hanya ingin memberikan contoh dan memberikan pandangan seperti itu cara cara saya memainkan kit WL toy standar teman-teman jadi sekali lagi buat yang main kit WL toy yang baru sabar-sabar aja karena emang enggak gampang apalagi WL toy standar seperti ini kalian butuh kesabaran tinggi dan butuh kerja keras lah yang pasti ya namanya sesuatu itu butuh proses enggak gampang seperti itu teman-teman jadi di next video mungkin nanti kita bakal cobain ngedrift lagi pakai ini tapi nanti kita bakal coba pakai Giro seperti apa teman-teman Oke makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan aktifin tombol loncengnya biarkan selalu update video terbaru dari Raja Marik channel see you next time kita bakal ketemu lagi di video keren video seru berikutnya guys hai 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 Hai